Selanjutnya pemirsa Kejaksaan Negeri Pandegelang, Bantan menetapkan satu orang tersangka kasus korupsi pengadaan tablet dan fasilitas akses rumah belajar untuk sekolah menengah pertama di Kabupaten Pandegelang, Bantan. ASEP ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi program Dana Bos Afirmasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandegelang, Bantan tahun 2019. Dia di gelandang petugas Kejaksaan Negeri Pandegelang ke dalam mobil tahanan, usia diperiksa selama delapan jam di ruang tindak pidana khusus Kejari Pandegelang. Tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rutan kelas 2B Pandegelang selama menjalani proses persidangan. Kejari Pandegelang terus melakukan penyelidikan untuk mencari para tersangka lain. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pandegelang, Kunto Trihatmojo mengatakan, tersangka ASEP telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Dia merupakan direktur di salah satu perusahaan di Pandegelang yang telah menerima program pengadaan tablet di puluhan SMP senilai delapan miliar rupiah. Di situ ada cara pembelian yang salah, sehingga dikondisikan hanya kepada satu user. Satu user, beli yang usernya atau bagaimana? Atau dia yang belinya? Dia sebagai orang yang seolah-olah dia yang mengadakan barang. Kondisinya ini berapa sekolah sih yang di... Ada 45 sekolah. Itu anggaran tahun berapa sih Pak? 2019. 2019. Ya. Untuk penahanan berapa hari? 20 hari ke depan kita tahan di rutan Pandegelang. Di Sipan ya? Ya. Sementara itu kuasa hukum tersangka. Riki mengatakan, kliennya hanya seorang sales untuk menawarkan tablet ke puluhan SMP yang telah mendapatkan bantuan dana bos afirmasi dan bukan orang yang mendapatkan program langsung dari kementerian. Riki menyebut, kliennya juga hanya mendapatkan 2 persen dari total penjualan tablet. Ya, dari penjualan cuma 2 persen. Bukan di BAP saya pelajari, saya hanya 2 persen ya. 2 persen fee untuk penjualan tablet. Misalnya kalau tabletnya harganya 40, berarti 2 persen berapa gitu kan. Tapi kan banyak. Tabletnya satu sekolah itu ada yang 50 tablet kan. Ada yang 100 tablet, ada yang 40, 30 gitu. Gimana jumlah siswa yang ada di sini. Tersangka terancam kurungan penjara paling lama 20 tahun dan dendas sebesar 1 miliar rupiah. Kejaksana Negeri Pandeglang juga telah memeriksa 50 orang saksi dari pihak sekolah dan dinas pendidikan Kabupaten Pandeglang. Yusef Kurnia, JPM TV, Pandeglang, Banten.